selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masjid khandak dan masjid qiblaten masjid khandak atau disebut juga dengan masjid sabah masajid masjid yang tujuh ini memiliki kisah yang lumayan panjang dimana masjid tersebut dibangun di posisi dimana markas komando militer kaum muslimin ketika terjadi perang khandak atau perang ahzab atau yang lebih dikenal dengan perang parit ini perang salah satu perang yang terbesar kaum muslimin melawan orang-orang kafir bukan hanya sekedar orang kafir quresh tapi orang kafir quresh dan suku-suku arab yang membenci islam ketika itu dan termasuk orang yahudi juga yaitu yahudi bani qurezo mereka mengingkari janji yang mana sebelumnya mereka sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin tetapi mereka mengingkari dan membatalkan perjanjian secara sepihak dan menusuk kaum muslimin dari arah belakang perang khandak atau perang ahzab namanya dua perang khandak atau perang ahzab disebut perang khandak karena ketika itu kaum muslimin menggunakan strategi parit untuk menjadi benteng disebut perang ahzab karena ketika itu kaum muslimin menghadapi persekutuan orang kafir yaitu orang quresh suku-suku arab yang lainnya dan bersama orang yahudi ketika itu jadi ibaratkan sekutu persekutuan mereka melawan satu pihak yaitu kaum muslimin nah perang ini merupakan perang penentu kenapa? karena orang quresh benar-benar ingin menghancurkan kaum muslimin di madinah ketika itu sampai ke akar-akarnya makanya mereka menggalang pasukan sebanyak mungkin untuk memerangi kaum muslimin ini sebelah kanan bapak ibu semuanya sebelah kanan ya belah kiri sebelah kiri ada masjid coba perhatikan sebelah kiri ada masjid di depan sebelah kiri itu ada masjid kecil ini disebut dengan masjid jum'ah disebut dengan masjid jum'ah di posisi masjid inilah pertama kali nabi muhammad s.a.w. mengadakan solat jum'at di madinah maka disebut dengan masjid jum'at masjid jum'ah atau masjid jum'at ini dekat dengan kubah lihat ke kiri lagi itu ada kelihatan kan masjid kubah dekat banget dekat dekat sekali oke itu ini disebut dengan masjid masjid jum'at lalu perang khandak tadi kita lanjutkan tentang perang khandak perang khandak perang penentu orang-orang kafir kures dan orang-orang arab lainnya ingin menghujudkan islam sampai ke akar-akarnya makanya mereka menggalang pasukan sebanyak mungkin lalu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat dari para sahabatnya yang mana salman al-farisi ketika itu mengeluarkan ide menyampaikan ide bagaimana kalau kita kelipat dan strategi ini belum pernah diketahui oleh orang arab ketika itu ini strategi perang yang dilakukan oleh orang-orang persia makanya ketika parit digali dan orang-orang kafir datang mereka kaget karena belum pernah mereka kaget dengan strategi tersebut dan belum pernah terpikirkan oleh mereka nah ini salah satu faktor ya salah satu faktor bagaimana kemuslimin menang melawan persekutuan orang-orang kafir ketika itu nah lalu digalilah parit paritnya itu kurang lebih panjangnya 2,5 km dari posisi masjid khandak yang akan kita lewati nanti sampai ke gunung uhud lumayan panjang dari posisi masjid khandak sampai ke gunung uhud itu panjangnya ya kalau dalamnya 3,5 m dan lebarnya kalau tidak salah 4 sampai 6 m lebar lebar paritnya nah sekarang paritnya sudah tidak ada sudah sudah ditutup paritnya sudah tidak ada lagi sudah sudah ditutup nah lewat parit ini orang-orang kafir ketika itu tidak bisa melewati kaum muslimin tidak bisa melewati kaum muslimin nah tetapi ada ada ancaman lain yaitu dari arah belakang dari arah belakang memang posisinya di belakang orang Bani Quraidah yaitu orang Yahudi sama dengan orang Islam lalu mereka membatalkan dan mereka menyerang anak-anak dan wanita yang ditinggalkan di rumah-rumah di kota Madinah mereka mereka menyerang nah oleh karena kejahatan perang yang mereka lakukan ini salah satunya makanya Nabi Muhammad s.a.w. menghukum mereka semuanya apa hukumannya setelah ini setelah terjadi perang kita loncat sedikit setelah terjadi perang hukumannya seluruh laki-laki yang sudah balik di hukum mati dipancung seluruh laki-laki yang sudah balik di hukum mati atau dipancung dan anak-anak dan perempuan dijadikan tawanan atau budak nah ini kenapa dilakukan oleh Nabi karena kejahatan perang yang mereka lakukan itu sangat luar biasa yang awalnya sudah dilakukan perjanjian damai untuk tidak mengganggu kaum muslimin dan tidak menolong musuh kaum muslimin malah mereka menolong orang-orang kafir orang-orang kuris dan orang kafir lainnya dan bahkan menyerang anak-anak dan wanita yang ditinggalkan di rumah-rumah ketika kaum muslimin pergi menghadang orang kuris di perang kandak makanya Nabi Muhammad s.a.w. menghukum mereka semuanya dengan hukuman pancung bagi laki-laki yang sudah balik bagi laki-laki yang sudah oke kita lanjutkan ketika terjadi perang kandak nah perang itu sangat mencekam bahkan sampai orang kafir ketika itu bisa menembus ada satu titik yang bisa mereka tembus satu titik mereka bisa melewati parit tapi berhasil dihadang oleh Ali bin Abi Talib berhasil dihadang oleh Ali bin Abi Talib nah makin mencekamnya yang mana tadi Bani Qurewa mereka membatalkan perjanjian secara sepihak dari arah depan muslimin dikepung oleh orang kafir Quresh dan suku-suku Arab lainnya dan dari arah belakang ada orang Yahudi ini kaum muslimin ketika itu benar-benar terkepung posisinya tidak bisa bergerak kemana-mana lagi tidak bisa bergerak kemana-mana lagi nah ada salah salah seorang orang Quresh ketika itu dia masuk Islam orang Quresh ketika itu dia masuk Islam dia mendatangi Nabi Muhammad s.a.w. mengendap-endap di malam hari mendatangi Nabi di pos komando Nabi yaitu di posisi masjid kandak sekarang dia mengutarakan bahwasannya di masuk Islam lalu Nabi menyampaikan bahwasannya jangan sampai ada orang lain yang tahu bahwasannya engkau Islam balik lagi ke markas militer orang-orang kafir dan jangan kasih tahu kalau engkau masuk Islam tapi buat makar di sana kata Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya sahabat ini sahabat ini membuat makar maksudnya membuat isu di tengah-tengah pasukan orang-orang Quresh ketika itu dan orang Arab lainnya apa isu yang dibuat isu yang dibuat adalah bahwasannya orang Yahudi ingin orang Yahudi ingin membatalkan perjanjian dengan kita kita disini maksudnya orang kafir Quresh dan orang Arab yang mana mereka dulunya sekongkol untuk menghancurkan orang Islam lalu sahabat ini membuat isu bahwasannya orang Yahudi ingin membatalkan perjanjian secara sepihak lalu sahabat ini juga bergerak ke perkampungan Bani Quresh dia menyampaikan bahwasannya orang Quresh dan suku Arab lainnya ingin membatalkan perjanjian secara sepihak ini isu yang dibuat dan ini boleh ya dalam perperangan boleh karena kata Nabi SAW Al-Harbu Khidak perang itu adalah tipuan jadi boleh berbohong ketika terjadi perperangan nah karena mereka sudah tidak percaya lagi isu ini dibuat oleh orang apa sahabat yang baru masuk Islam tadi lalu mereka tidak saling percaya akhirnya pecah kongsi dan persekutuan mereka apa lepas nah ketika itulah ketika itulah Allah menurunkan bala tentaranya berupa angin yang menghancurkan tenda-tenda orang kafir ketika itu nah sekarang kita sudah sampai di Masjid Khandak coba perhatikan depan ini Masjid Khandak ya yang besar ini Masjid Khandak ini posisi dimana Nabi Muhammad SAW dulu markas komando militernya disini dan persis Nabinya sendiri itu berada di sebelah kiri coba Bapak Ibu lihat sebelah kiri ada bangunan di atas sebelah kiri kita bangunan di atas seperti masjid ya bangunan lama di atas seperti masjid itu posisi dimana Nabi disana posisi Nabi duduk maksudnya posisi Nabi duduk disana yang disebut dengan Masjid Al-Fat yang di atas ya bukan yang di bawah yang di atas yang di atas yang di bawah disebut dengan Masjid Salman Al-Farisi yang di bawah ini disebut dengan Masjid Salman Al-Farisi yang kecil itu yang di bawah Nah, yang besar ini yang disebut Masjid Khandak Yang besar disebut dengan Masjid Khandak Nah, parit itu Parit yang digali oleh Nabi Muhammad SAW Para sahabat Itu digali dari daerah sini Dan melingkar ke belakang sampai ke Bukit Uhud Sampai ke Bukit Uhud Bukit Uhud di belakang masjid ini Masjid ini berada di kaki bukit Di belakang bukit ini juga ada Bukit Uhud Nah, bukit ini disebut dengan Bukit Salah Pakai Ain ya, bukan pakai K Salah Bukit ini disebut dengan Bukit Salah Di atas sana juga ada masjid Anda lupa itu Masjid Aisyah atau Masjid Fatimah ya Kalau yang ini Masjid Umar Yang sebelah kanan Bapak Ibu Ini Masjid Umar Sekarang cuma jadi situs saja Kalau dulu digunakan sebagai masjid Sekarang hanya sebagai situs saja Jadi di Masjid Khandak kita tidak turun Karena tidak ada juga fadilahnya untuk sholat disini Kita hanya melihat dan menyampaikan sejarahnya Setelah ini kita ke Masjid Qiblaten Hanya lewat juga InsyaAllah Kita hanya lewat saja Nah, terakhir nanti kita ke Pemakaman Syuhadak Uhud Atau ke kawasan Perbukitan Uhud InsyaAllah Nah, melanjutkan sejarah Perang Khandak tadi Setelah Setelah makar yang dibuat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW Pecahlah persekutuan orang Quraish Suku-suku Arab dan orang Yahudi Lalu Allah menurunkan bala tentaranya Berupa angin Yang menghancurkan tenda-tenda orang kafir Orang Quraish dan tenda orang kafir Suku-suku Arab ketika itu Sehingga perperangan dimenangkan oleh kaum-kaum muslimin Nah, sejak saat itu Itu perang besar ya Sejak saat itulah Beberapa saat kemudian Setahun kalau tidak salah ya Setahun atau dua tahun kemudian Maka Mekah dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi, oleh karena itu Perang Khandak disebut dengan perang penentu Perang besar yang menentukan Siapa yang akan memenangkan perperangan Yang memenangkan perperangan adalah Kebenaran Nabi Muhammad SAW Berserta para sahabat Dan Masjid Qiblaten yang akan kita lewati sebentar lagi Itu disebut Masjid Qiblaten berdasarkan Pendapat para ahli sejarah Disebut Qiblaten karena Ketika Ayat yang Menyuruh Nabi Muhammad SAW Untuk merubah Qiblat Yang mana dulunya Qiblat Pertama sekali Menghadap ke Ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa Lalu dirubah oleh Allah SWT Untuk menghadap ke Kaabah Nah Di sebuah riwayat Walaupun riwayatnya do'if ya Ini Sebagai Apa? Riwayatnya do'if Tetapi Masjid Qiblaten Disebut Masjid Qiblaten Karena riwayat tersebut Jadi Masjid Qiblaten Disebut Qiblaten Karena Nabi Sholat Di masjid tersebut Ketika ayat turun Jadi ayat Yang menyuruh Nabi Muhammad SAW Untuk merubah Qiblat Turun ketika Nabi Sholat Di masjid tersebut Makanya disebut dengan Masjid Qiblaten Qiblaten itu artinya Dua Dua Qiblat Dua Qiblat Tidak ada keutamaan Untuk sholat di sana Jadi kita hanya lewat saja Dan menyampaikan secara Sedikit Masjid-masjid di Arab Saudi Pada umumnya Yang kami ketahui Tidak ada kotak impak ya Kalau mau berimpak Jangan di sini Di masjid Indonesia Banyak masjid yang terlantap Kalau di sini Masjid diurus oleh pemerintah Terutama Ada juga masjid-masjid swasta Tapi Semuanya terurus Alhamdulillah Semuanya diurus oleh Oleh pemerintah Jadi Tidak ada kotak impak Di masjid Tidak ada kotak impak Yatim Dua apa Personal masjid Yang lainnya Tidak ada Sudah diatur oleh pemerintah Semuanya Bentar lagi Kita akan melewati Masjid Qiblaten Tidak ada kotak impak Itu kita akan mele напulsi Tidak ada kisah Tidak ada kotak impak Dan di masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dari masjid kebelatan tersebut sebenarnya kampus sudah dekat kampus apa kampus UIP Universitas Islam Madinah sudah dekat cuman kita tidak lewat kesana apa ya kita tidak lewat kesana jadi ya gak lewat karena kalau lewat lagi makin jauh jalan kita sampai ke Uhud nanti selamat menikmati 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 selamat menikmati